katanya kan enak-enak banget disini dan halal semuanya tante babi it's not from this halal muslim halal hai pokok eh kita hari ini mau makan makan nasi buliani kita mau belanja belanja nasi tapi kan ini enak banget kan? aku belum pernah mencoba ini nah ini sekalang ini recommended ke Chungking Mansion Chungking Mansion kita sedang berada di Singshakso ini yang di sekitaran itulah apa? polo ya? polo apa itu? kalau orang bilang itu polo ini Chungking Mansion ini nah ini ini Chungking Mansion teman-teman udah tau ini di Singshakso ini ngelak yuk kalau masuk jangan lupa tut tangan dulu untuk melihat suhu badan mengecek suhu badan gunakan tangan kalau nggak ada tangan kepala kalau kita lem banget ini Chungking Mansion ini banyak sekali orang-orang luar terutama orang India ya Pakistan iya, India, Pakistan segala macam tapi rapi banget ini banyak banget kita masuk-masuk ke area aroma-aroma aroma-aroma aromanya guys aroma-aroma ini kering kata-aroma kata-aroma kering oke oh my god oh my god mau makan apa? nasi biryani nasi kering ayam beri ayam beri ayam beri karena kan nggak yang menurut kolera biasanya yang mana sih kita coba-coba ya bukan ayam kering oh my god ini yang ini meleka ayam ayam kalau yang ini ayam ini kambing kambing tapi kambingnya kok mbak dicuampur gitu ya? nggak dicampur gitu kambing keryani kambing keryani kering kering jangan lupa membeli ke sini karena makanannya semuanya halal-hal ketemu sama kawan yang dateng ya eh be beliau bisa bahasa indonesia karena dulu kerja di malaysia 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 oke jadi kita mereview yang namanya nasi biryani ini kambing punya dan ini banyak sekali pisah dan pisahnya itu semuanya bermacam daging ya nggak cuma sapi ya kalau pisahnya ada ayam ada sapi ada sapi kambing juga ada ternyata pisah rasa kambing juga ada takon kalau bahasa janya takon ini kok di sini donal ayam donal ayam donal iya iya ayam tinggi oh my god nice ini campur-campur ini kaya warna-warni ini ini kaya kaya enak yoh iya ayam 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 iya coba ini ya kambing-kambing now we need to take away can we ok matang biryani kambing biryani ayam kambing ngoyu siha kambing kambing biryani lagi dua kambing satu kambing tiga kambing tiga kambing tiga kambing tiga atau dua ambil apa ya halo kambing tiga gara2 kambing tiga kambing tiga halal diriani kambing kambing wow kambingnya ayam ya ayam ayam donal 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 ayam donal apa donal donal i don't know ini pasaran ada kan ini kaki oh ini jadi aku makan ini guys galungan cross-crossan lah kita bawa ini yang warai dibawa pakai plastik ini plastik okelah kita pelan dulu ya hari ini makan tungka kambing tungka mbe mbe makanan favorit saya brian saya suka makanan apa jawabannya ini makanan favorit saya nasi brian ini kambing teman-teman selama kita gak buat video ini kita baru ada waktu buat video dan ini makan mau percaya nasi brian enak banget sampe gak mau hamis panu lah jadi ayam wuuuh jerunnya cemek-cemek teh wuh enak ini enak jadi ini kambing tadi kagres yang beli ya sama mbak cucu ya iya dia udah pulang ini semuanya urak kayak ebu tuh udah gini ya udah gini ya jadi cemek-cemek teh jadi makannya itu pakai tangan kalau makan beriannya ini kambing ya kita makan di urak moda ya iya gini jangan seharusnya pakai cabai hijau Bismillahirrahim mari makan teman-teman hmm jadi kalau makan berian itu di urak kalau Andi suka aku gak tau entah kenapa Kak Andi suka banget sama nasi birnya nih suka banget kenapa gak tau aku suka banget aku kurang begitu suka karena aku berasa ada rempah-rempahnya yang strong banget yang gak apa ya aku makan kejigit tapi habis itu gak terlalu lagi bener aku suka banget iya karena rempah-rempahnya banyak aku aku cuma beli tungkaknya karena ini bagus banget juga makan rempah kolagen kolagen dari tungkak jadi aku makan banyak macam makanan-makanan itu ternyata pilihan makanan favoritku itu makan nasi birnya makanan birnya ya aneh mungkin karena dulunya pertama kali ke luar negeri mungkin kandi langsung ke Arab Saudi itu kan jadi terbiasa dengan makanan-makanan seperti ini jadi di Arab Saudi itu makanannya birnya kalau bisa dibilang hampir setiap hari makannya gini nah itu kan makannya makannya dagingnya wuss mantap oh ada dagingnya makannya ini makanannya tiap hari di Arab Saudi seperti ini jadi aku udah terbiasa terbiasa bukan cuma satu tahun makannya udah terbiasa rasa dari bertahun-tahun sebelumnya kalau aku kan aku aku makan tapi gak terlalu suka dengan rasa rempah-rempahnya yang strong kalau baunya sih oke hmm ada bau-bau cedep gitu ya cuman kan kalau masalah rasanya lidahku terlalu strong seneng banget terus ini murah ya kak? murah banget 45 iya sampai jadi kita bisa take away satu box itu cuma 45 dolar padahal kambing lho kambing lho mahal lho kambing murah banget lah ini terus ini halal gimana halal dan tadi kak Andi apa itu namanya penjualnya bisa bahasa Indonesia karena jauh bukan bertahun-tahun kerja di Malaysia oh pernah kerja di Malaysia di Malaysia juga-juga banyak kayak gini banyak kayak gini ya jadi kalau buah puasa 2 di situ itu mereka kadang memberikan buka puasa gratis lho oke ya di daerah Cunggir Menzel karena mayoritas juga di situ memang muslim muslim iya oke lah teman-teman yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye